Menpan RB Syarifudin melaunching serta meresmikan beroperasinya mal pelayanan publik di Kabupaten Banyumas, Jumat sore. Mal tersebut merupakan MPP pertama di Jawa Tengah, atau yang kedua di Pulau Jawa, serta yang ke-12 di Indonesia. Terdapat sekitar 103 jenis pelayanan dari berbagai instansi untuk mempermudah berbagai keperluan masyarakat. Tak hanya instansi tingkat kabupaten saja, tapi juga ada pelayanan sejumlah instansi provinsi dan instansi vertikal. Keberadaan mal ini dinilai sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus perlengkapan. Di mal ini, untuk mengurus suatu kebutuhan yang membutuhkan persetujuan sejumlah pihak dapat terpenuhi dalam satu tempat. Di UJK sama INB, BPM-BP, lebih enak, lebih praktis. Sejumlah instansi yang melayani kepentingan publik diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Lingkungan Hidup, Pelayanan SKCK Polres Banyumas, PDAF, PBJS, dan Imigrasi. Tak hanya melayani instansi di Banyumas saja, mal ini juga melayani administrasi di daerah-daerah di luar Banyumas. Saya tentu mengapresiasi kepada Bupati Banyumas yang sudah sangat progresif untuk membangun mal pelayanan publik yang pertama di Jawa Tengah. Bahwa sudah cukup memadai, tinggal dipoles sedikit supaya ditambah mungkin area, kemudian ditambah jumlahnya, sehingga semua kebutuhan publik bisa terpenuhi dengan cepat dan bisa terlain di tempat. Dengan adanya mal pelayanan publik, diharapkan seluruh pelayanan menjadi ringkas, singkat, cepat, transparan, serta tidak merepotkan masyarakat. Kedepan, mal pelayanan tersebut akan terus dikembangkan guna menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.